Ya kalau kita tidak mau, misalnya tidak mengucapkan salam Ya makanya tidak mengapa kita sapa Ustaz, Masya Allah Gimana kabarnya Ustaz, gitu kan Dari mana Ustaz, sapa dengan Sapaan-sapaan yang baik, ya Jangan sampai ketemu guru kita, ketemu Ustaz kita Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah binikmatil iman Alhamdulillah binikmatil islam Alhamdulillah binikmatil hidayah Alhamdulillah binikmatil quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Jawa sekalian kemuslimin Arsadana wa arsadakumullah Kita lanjutkan kembali Kajian adab kita Sebuah kajian yang sangat Perlu untuk kita pahami di zaman Akhir ini, karena Sangat krisis bagaimana adab-adab seorang Muslim khususnya Terhadap gurunya Terhadap ustaznya Terhadap dosennya Dan terhadap Ulama-ulamanya Dan adab yang sangat penting adalah Ketika kita berbicara Adab Murid Terhadap gurunya Ketika berjalan Ya Ingat Mungkin saja seseorang pelajar Atau murid itu Berjalan dengan Dengan gurunya Ya Berjalan dengan Ustadznya Ya Mungkin berjalan hari ini Bayangkan kita jumpai ketika Naik kendaraan misalnya Ya Muridnya menjemput Ustadznya Di tengah perjalanan Ya Atau mungkin ketika Membedampingi beliau Sampai kemudian ke tempat Pengajian Ataupun yang lain Perhatikan zaman sekali Ini penting sekali Karena kadang-kadang ada Di antara santri Atau Tolabul ilmi Pelajar Yang dia tidak paham Yang pertama Di antaranya Bagaimana kita tunjukkan Sikap kita Hormat dengan beliau Ketika kita berjalan dengannya Minimal Beliau Disuruh di depan Ya Atau seandainya beliau Kemudian kita barengi Maka Kita agak mudur sedikit Ya Salah satu di antara Bentuknya untuk Ta'dim Ya Memuliakan beliau Ya Kecuali misalnya Ada penjagaan ya Itu Beda lagi Tapi kalau memang tidak ada penjagaan Maka hendaknya kemudian Guru kita disuruh di depan Ya Jangan sampai kemudian Seseorang itu Berada Di depan Ustadz atau gurunya Ketika berjalan Ya Kecuali ya Lagi-lagi Ketika disaat apa Kita menjaga beliau Itu beda Tapi kalau kemudian kita berjalan bersama Maka tunjukkan bahwa Kita adalah Hormat dengan beliau Ya Dan posisinya di belakang Beliau Ya ini salah satu di antara adab Yang sangat penting Karena Kemungkinan Kemungkinan kedua Kita pun juga bisa bertemu Dengan guru kita Dengan ustadz kita di jalan Ya Dan ketika bertemu dengan guru kita Ustadz kita di jalan Maka silahkan Walaupun gak harus salam ya Karena salam itu sunnah Bagi orang yang memulai Tapi bagi yang mendengar Itu hukumnya wajib Ya kalau kita tidak mau Misalnya tidak mengucapkan salam Ya makanya Dari mengapa kita sapa Ustadz Masya Allah Gimana kabarnya ustadz Gitu kan Dari mana ustadz Sapa dengan siapaan-siapaan yang baik Ya Jangan sampai ketemu guru kita Ketemu ustadz kita Kita diem Bahkan kemudian kita semacam Kayak cuek Masa bodoh Gak mau kemudian kita Menengok ke beliau Ya Padahal dulu kita menimba ilmu Denganya Dan ini Hal yang juga Sangat penting adalah Mungkin dulu kita belajar Di bangkoteka Gitu ya Dan selama ingat ya Kadang-kadang kita pun juga gak ingat nih Guru kita yang mana Gitu kan Banyak sekali Ya Kalaupun ingat Laktu kita belajar di TK Di SD Di SMP Di SMA Atau bahkan sampai di perguruan tinggi Selama kita ingat Itu adalah guru kita Ingat Sapalah beliau Doakanlah beliau Dan senantiasa Seringlah silaturahmi dengan beliau Nah Di saat kita kemudian Bertemu dengan beliau Tunjukkan Walaupun Nah ini penting Walaupun Mungkin ilmu kita Lebih daripada guru kita Ya Dan faktanya banyak Murid-murid itu Ilmunya melampaui gurunya Dan Seorang guru pun harus bangga Di saat kemudian Murid itu melampaui gurunya Gitu kan Ya Muridnya mungkin sudah menghafal Beberapa kitab ya Tapi gurunya baru mungkin Satu, dua, tiga, empat Yang kemudian setelah keilmuannya Mungkin jauh Tapi ingat Sebesar dan setinggi apapun ilmu kita Guru tetap guru Ya Takdimnya Kita berikan kepada beliau Penghormatannya Kemudian bagaimana kita bersikap Dengan beliau Tutur kata kita Ya Ini penting sekali Karena jangan sampai dengan kita Merasa pintar Ya Kemudian kita Menunjukkan ya Keberanian kita Atau menunjukkan kesombongan kita Di hadapan guru kita Ya Maka oleh karena itu guru Senantiasa jadi mulia Ketika kemudian Berada di tengah-tengah Santrinya Dan kaedah ini Kaedah yang terakhir jama sekalian Yang mungkin bagi para pemirsa Sahabat MPD TV Bisa melihat lagi Video-video kita Khususnya terkait dengan Adab-adab terhadap guru Atau mu'alim Ya Dan insya Allah Kita akan sampai lagi Pada pertanyaan yang akan datang Terkait dengan Adab santri Adab mahasiswa Ataupun murid Terhadap pelajaran Dan lain sebagainya Wallahualam Semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh